Hai semua Assalamualaikum jumpa lagi dengan Rizna di DWD kali ini saya memasak menu harian super enak yaitu ati ampela masak kemangi saya menggunakan bumbu yang simple seperti biasanya ya tetapi ini rasanya sangat sedap banget tidak ada bau amisnya kalian penasaran bagaimana cara saya masaknya langsung saja yuk simak videonya dan please jangan di skip ya terima kasih ini sudah saya siapkan 10 pasang ati ampela yang sudah saya bersihkan ini selanjutnya akan saya kasih perasan jeruk lemon ataupun jeruk nipis ya saya gunakan setengah buah saja tapi ukurannya besar kemudian akan diratakan diamkan kurang lebih lima menit kemudian dibilas sampai bersih ya teman-teman kalau sudah dibilas sampai bersih kita akan merebusnya ini sudah saya siapkan air yang sudah mendidih kemudian tambahkan satu batang serai daun salam kemudian daun jeruk ini dua lembar sudah saya sobek-sobek dan juga ada jahe ini jahenya agak banyak ya kemudian masukkan ati ampela yang sudah dicuci kemudian ini ditambahkan satu sendok teh garam atau setengah sendok teh garam ya disesuaikan tingkat keasinannya saja kemudian dimasak sampai matang kalau sudah matang bisa kita angkat bagi teman-teman yang baru menemukan channel Rizna di DVD saya ucapkan selamat datang jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan tekan tebal like share juga ya di media sosial yang teman-teman punya dan juga subscribe pastinya aktifkan juga loncengnya ya Oke teman-teman ini ati ampela yang sudah direbus sekarang akan saya potong-potong ini karena ati ampelanya ukurannya tidak terlalu besar ya jadi untuk ampela ini saya potong menjadi tiga bagian kemudian untuk artinya saya potong menjadi empat bagian kemudian ini juga ternyata ada jantungnya juga ya teman-teman kalau sudah dipotong-potong semua kita akan sisihkan dulu lanjut ini ada tiga ikat kemangi ini akan saya siangin dulu saya petikin lalu akan saya cuci ya dan sisihkan dulu kemudian ada satu batang daun bawang ini ukurannya besar jadi saya menggunakan satu batang saja kalau ukurannya kecil teman-teman bisa menggunakan dua batang sisihkan kemudian juga ada cabai merah keriting ya ini saya pakai enam buah ya ini saya potong-potong dulu sebelum dihaluskan saya menggunakan cabai rawit juga ini cabai rawitnya bisa disesuaikan ya untuk tingkat kepedesannya kalau masa ati ampela pedes itu makin mantap ya teman-teman dan ini akan saya haluskan menggunakan chopper jadi nanti teksturnya agak sedikit kasar ya kemudian ada bawang merah ini sudah saya potong-potong kemudian ada bawang putih kemudian juga ada kemiri ini kemiri boleh disangrai dulu boleh tidak kemudian ada kunyit ini kalau kunyit sudah saya bakar terlebih dahulu ya teman-teman tambahkan air secukupnya untuk membantu menghaluskan oke sekarang kita haluskan dan hasilnya seperti ini ya oke sekarang siapkan penggorengan beri minyak secukupnya bumbu yang sudah dihaluskan ini kita tumis sampai matang ya teman-teman oke ini akan saya adu-adu sebentar ya selanjutnya tambahkan satu batang serai yang sudah dipemarkan dan juga diikat kemudian ada daun jeruk ini saya menggunakan tiga lembar kemudian ada lengkuas dan juga jahe yang sudah dimemarkan tumis kembali sampai benar-benar matang bumbunya dan juga berubah warna oke sekarang kita masukkan ampelah hati yang sudah dipotong-potong kemudian aduk sampai bumbunya ini tercampur rata kurang lebih diaduk selama satu menit ya ini aromanya sudah harum banget ya teman-teman kalau sudah satu menit kita bisa tambahkan air ya untuk penambahan air ini sedikit saja dulu kira-kira setengah gelas nanti kalau kurang bisa ditambahkan lagi nih saya aduk-aduk dulu ini kelihatannya kurang ya airnya akan saya tambahkan sedikit lagi oke sekarang kita masak sampai bumbunya meresap kemudian tambahkan garam secukupnya tambahkan juga kaldu jamur ataupun penyedap yang biasa teman-teman gunakan silahkan saja dan disini saya juga menambahkan satu saset santan instan untuk merek bebas ya silahkan gunakan merek apa aja untuk ukurannya ini saya menggunakan yang 65 mili bisa juga diganti dengan santan segar ya akan lebih sedap lagi atau terasa lebih gurih kalau menggunakan santan segar kemudian dimasak kembali sampai kuahnya menyusut kalau sudah kuahnya menyusut seperti ini bisa kita masukkan irisan daun bawang kemudian aduk sebentar ini nanti kuahnya saya bikin nyemak-nyemak ya teman-teman jadi sangat enak banget ya oke yang terakhir ini saya masukkan daun kemanginya ini yang bikin makin harum ya aromanya dan makin sedap juga dan ini juga tidak amis ya teman-teman kalau kemangi sudah masuk seperti ini ini kita masak sebentar saja jangan lupa untuk koreksi rasa sebelum kita matikan kompornya ya teman-teman bisa lihat disini kuahnya sangat kental dan bumbunya itu sedap banget ya silahkan nanti cobain ya sangat mudah bukan cara membuatnya oke teman-teman ini sudah matang sekarang kan saya pindah ke piring saji kita tata disini ya satu resep bisa untuk makan satu hari ya teman-teman ini banyak banget ya kalau menurut saya ini banyak banget ya 10 pasang ati ampela jadinya satu piring seperti ini dan ini saya taburin bawang goreng biar aromanya makin mantap makin sedap juga oke teman-teman ati ampela masak kemangi sudah siap untuk dihidangkan bersama nasi putih ini dinikmati hangat juga enak setelah dingin juga masih enak silahkan nanti dicobain ya resepnya sangat mudah bukan cara membuatnya dan bumbunya juga selalu yang simpel-simpel saja yang pasti ada sekitar kita untuk bahannya ini saya menggunakan udang seberat 350 gram dan ini bagian cangkang kepalanya sudah saya buang sudah saya bersihkan juga kotorannya dan ini juga sudah saya cuci ya dan selanjutnya akan saya kasih perasan jeruk nipis ini untuk mengurangi bau amis pada udangnya saya gunakan setengah buah saja kemudian ratakan sampai semua udangnya kena air jeruk nipis ya teman-teman oke sekarang kita sisihkan ya untuk bahan kedua ini saya menggunakan jagung manis saya gunakan satu buah yang sudah saya potong-potong selanjutnya jagungnya akan saya rebus terlebih dahulu rebus jagungnya sampai matang biar cepat matang ini saya tutup sambil menunggu jagungnya matang kita bisa siapkan bumbu-bumbunya ini saya menggunakan dua lembar daun jeruk kemudian ada daun salam ini satu lembar saja kemudian ada satu batang serai dimemarkan ini boleh disimpul boleh enggak ya kemudian ada bawang bumi ini saya iris panjang seperti ini kemudian dipotong kecil-kecil ini saya gunakan satu buah ya ukuran sedang kemudian ada satu batang daun bawang ukurannya besar ini yang bagian putih saya iris serong kalau daun bawangnya kecil bisa menggunakan dua batang ya teman-teman sisihkan kemudian yang bagian hijau ini saya potong bulat-bulat aja seperti ini ya diiris agak gedean sedikit juga enggak apa-apa selanjutnya kita akan siapkan bumbu halusnya ini saya menggunakan cape merah keriting ini kita potong ya atau potek-potek kemudian kunyit yang sudah dibakar jahe kemudian ada bawang putih bawang merah dan juga tomat ini untuk tomatnya saya pakai satu buah saja ya dan ini akan saya haluskan bersama cape bumbunya itu sangat simpel sekali ya teman-teman dan ini untuk membantu menghaluskan saya gunakan air dan untuk jagungnya ini sudah matang ya akan saya angkat dulu ini tadi ada yang saya belah ya teman-teman ada yang kegedean soalnya sekarang kita akan tumis bawang bombe ini ditumis sampai layu minyak yang digunakan ini sedikit saja ya kemudian tambahkan irisan daun bawang yang bagian putih kemudian daun jeruk serai dan daun salam lalu ditumis kembali sampai aromanya harum kemudian tambahkan bumbu yang sudah dihaluskan ini ditumis sampai bumbunya matang ini aromanya sudah wangi dan bumbunya ini sudah tidak langu ya teman-teman kalau bumbunya sudah tidak langu berarti ini bumbunya sudah matang warnanya juga sudah kemerahan bisa kita tambahkan air kira-kira setengah gelas sekarang kita aduk rata dan tambahkan satu sendok makan saus tiram empat sendok makan saus tomat dan tiga sendok makan saus cabai kemudian tambahkan garam kaldu jamur dan juga gula pasir untuk jumlah gula ini bisa disesuaikan selera masing-masing ya masak kuahnya sampai mendidih dan juga agak kental kemudian masukkan jagung yang sudah direbus dan juga udang ini udangnya tidak perlu dicuci lagi ya teman-teman setelah tadi dimarinasi menggunakan jeruk ya kita langsung masukkan saja tidak perlu dicuci lagi biar rasanya segar ya ini kuahnya belum mengental ini akan saya tambahkan larutan tepung maizena satu sendok teh dan tambahkan air secukupnya ini nanti kuahnya biar kental ya teman-teman dan rasanya juga lebih enak lagi aduk sampai rata sampai terus dimasak apabila sudah mengental bisa ditambahkan irisan daun bawang kemudian masak sebentar jangan lupa untuk koreksi rasa jika rasanya sudah pas bisa kita matikan kompornya dan pindah ke piring saji ini kuahnya kental warnanya sangat cantik aromanya juga sangat enak banget untuk kuahnya ini ada rasa sedikit pedas gurih asam manis pokoknya segar banget ya sangat enak banget ini disesep-sesep itu makin mantep silahkan nanti dicobain ya resepnya sangat mudah bukan cara membuatnya dan bumbunya juga sangat simpel sekali untuk bahannya ini sudah saya siapkan ikan salem saya menggunakan ikan salem ini sudah saya cuci bersih ya teman-teman dan ini saya potong menjadi tiga bagian karena ikannya panjang ya atau bisa juga dipotong sesuai selera teman-teman ya untuk ikan yang digunakan ini bebas ya bisa menggunakan ikan kembung atau ikan kue juga bisa atau ikan tongkol juga bisa kemudian ini saya marinasi menggunakan garam lada bubuk dan juga kunyit bubuk kemudian diaduk sampai tercampur rata kalau sudah tercampur rata ini nanti kita diamkan dulu ya kita marinasi kurang lebih 5-10 menit kita sisihkan terlebih dahulu selanjutnya untuk bumbunya ini ada bawang putih ini nanti bumbunya akan saya haluskan nah sebelum dihaluskan ini saya potong-potong dulu bawang merahnya juga sama ya dipotong-potong juga ini bawang merahnya saya pakai agak banyakan ya dibanding bawang putihnya kemudian saya juga menggunakan kemiri ini kemirinya boleh disangkret dulu boleh tidak kemudian ada cabai merah besar ini nanti biar warnanya bisa merah ya jadi saya gunakan cabai merah besar kemudian untuk pedasnya ini saya menggunakan cabai rawit hijau dan juga cabai rawit merah semuanya dipotong-potong kemudian masukkan ke dalam blender tambahkan minyak goreng secukupnya saja ya kemudian haluskan untuk bumbu cemplungnya ini saya menggunakan jahe ini cukup diiris-iris saja kemudian juga ada lengkuas ini sama ya diiris-iris boleh dikeprek juga ya teman-teman kemudian ada dua batang serai karena serai ukurannya kecil jadi saya gunakan dua batang kalau besar boleh menggunakan satu batang kemudian ada tiga lembar daun jeruk satu batang daun bawang ini daun bawangnya diiris serong-serong seperti ini atau boleh juga diiris panjang saja ya atau kecil-kecil juga boleh kemudian ada tomat hijau ini saya menggunakan empat buah untuk tomatnya ini bisa diiris kecil-kecil ya teman-teman atau dipotong empat seperti ini karena ini tomat yang saya gunakan tomatnya kecil ya ini nanti biar rasa kuahnya itu segar jadi saya menggunakan tomat hijau dan saya juga menggunakan tomat yang merah ya ini untuk tomat merah saya gunakan satu saja ini sama ya diiris kecil-kecil saja seperti ini dan ini saya tambahkan cabe yang utuh ya tadi juga ada cabe yang di blender sekarang cabe yang utuh ini saya potong menjadi dua dan ada yang diutuhkan seperti ini lanjut siapkan penggorengan beri minyak secukupnya kemudian beri tepung terigu agar nanti minyaknya tidak meletup-meletup saat menggoreng ikannya oke kita masukkan semua ikannya ini cukup banyak ya muat banyak wacannya dan goreng ikannya sampai matang warnanya kecoklatan kalau sudah matang bisa kita angkat ikannya oke sekarang kita lanjut menggoreng bumbu yang sudah dihaluskan ini masih menggunakan wacan yang sama dan minyaknya dikurangin ya tumis bumbunya sampai mengental ini sudah mengental kemudian masukkan bumbu cemplungnya ada serai daun jeruk lengkuas dan juga jahe ya kemudian ditumis kembali sampai bumbunya benar-benar matang warnanya berubah dan aromanya harum nah ini sudah matang bumbunya kemudian tambahkan air ya teman-teman untuk air ini bisa dikira-kira saja atau disesuaikan selera mau berkuah banyak atau nyemak-nyemak ya kemudian saya tambahkan lada bubuk garam dan juga kaldu jamut atau bisa juga diganti penyedap yang biasa teman-teman gunakan ya silahkan saja atau mau ditambahkan gula pasir sedikit juga boleh kemudian masukkan tomat ini tomat hijau tomat merah semuanya dimasukkan kemudian diaduk sampai bumbunya tercampur rata ini akan saya koreksi rasa dulu kurang asin ya teman-teman saya tambahkan nanti teman-teman juga cicipin ya kalau rasanya sudah pas bisa kita masukkan ikannya kita ratakan ya setelah ikannya masuk ini dimasak ya teman-teman sampai bumbunya bisa meresap ke dalam ikannya kemudian bisa tambahkan cabai yang utuh ini nanti biar warnanya juga cantik kemudian untuk menambah rasa segarnya ini saya tambahkan air asam jawa ya dari satu sendok makan asam kemudian dilarutkan menggunakan air hangat air panas kemudian yang terakhir ini bisa ditambahkan irisan daun bawang kalau semuanya sudah masuk ini teman-teman bisa koreksi rasa lagi kalau sudah pas bisa kita matikan kompornya dan pindah ke mangkok saji ini saya masukkan ikan-ikannya dulu ya teman-teman nanti terakhir baru saya siram kuahnya kita siram kuahnya ini kuahnya agak lumayan banyak ya pokoknya satu mangkok itu penuh oke teman-teman inilah masakan kita hari ini ikan kuah asam pedas sudah siap untuk dihidangkan bersama nasi putih tambahin kerupuk makin lahap makannya ya dan kuahnya ini benar-benar sangat seger pedas dan ada rasa gurih-gurihnya jadi sangat enak banget yang pertama ini saya siapkan dulu daun bawangnya ya ini daun bawangnya kecil-kecil sekali teman-teman jadi kalau ukurannya agak sedeng atau besar dua aja ya diiris kecil-kecil aja seperti ini kemudian juga ada dua batang daun seledri ini sama ya diiris kecil-kecil kalau teman-teman misalnya di rumah tidak ada setok daun bawang misalnya adanya daun kucai boleh ya silahkan aja oke sisihkan kemudian untuk bumbunya ini saya menggunakan capi rawit merah bawang putih bawang merah kemudian kita haluskan kita gebrek-gebrek dulu bawangnya kemudian kita ulek untuk teksturnya agak kasar aja seperti ini ya oke kita kumpulkan dulu bumbunya jadi satu seperti ini dan sisihkan selanjutnya siapkan tahu ini saya menggunakan satu bungkus tahu putih isinya 10 kotak ya kemudian tahunya ini dicuci bersih dan dihaluskan menggunakan garpu atau sendok seperti ini ya kalau tahunya sudah halus kita masukkan tiga butir telur disini saya menggunakan tiga butir telur ya ini takaran menurut saya sudah pas banget kemudian diaduk sampai tercampur rata oke kalau sudah tercampur rata seperti ini kita masukkan irisan daun bawang dan daun seledri kemudian masukkan juga bumbu yang sudah dihaluskan tambahkan garam dan juga kaldu jamur aduk kembali sampai tercampur rata nah ini sudah tercampur rata sekarang kita masukkan tepung sagu satu sendok makan dan ini saya tambahkan tepung beras empat sendok makan kalau teman-teman tidak ada tepung sagu tepung tapioca itu sama ya kemudian aduk kembali sampai tercampur rata disini tanpa penambahan air sama sekali ya oke ini sudah tercampur rata ini tadi lupa teman-teman saya juga menggunakan lada bubuk setengah sendok teh ya kemudian aduk kembali sampai benar-benar tercampur rata dan teksturnya seperti ini teman-teman kalau sudah tercampur rata kita sisihkan siapkan penggorengan dan panaskan minyak ini minyaknya agak banyak ya kemudian ambil satu sendok makan kita goreng ya adonan tahu dan juga telurnya ini kita lebarkan untuk ketebalan ini bisa disesuaikan selera masing-masing boleh tebal boleh tipis sesuai selera aja ya dan ini bagian tengah juga saya kasih adonan oke kita goreng sampai bawahnya kuning keemasan seperti ini kemudian kita balik balik baliknya pelan-pelan ya lalu menggunakan adonan pakai tepung beras dan tepung sagu itu hasilnya bagus banget teman-teman dan kokoh gitu ya oke teman-teman ini bolak-baliknya sudah matang sudah kuning keemasan semua sekarang akan saya angkat aromanya sangat harum banget dan warnanya juga sangat cantik ya oke teman-teman inilah hasilnya bawan tahu telur sudah siap untuk disajikan ini yang sudah matang ya enggak semuanya saya taruh di piring karena tidak muat ya karena hasilnya banyak dan ini saya perlihatkan teman-teman dalamnya lembut luarnya garing ini enak beneran ya rasanya gurih ada sedikit pedasnya sangat cocok banget buat cemilan buat takcil atau buat lauk ini juga sangat cocok banget cara membuatnya sangat mudah bahannya sederhana bumbunya juga simple silahkan nanti dicoba ya semoga teman-teman suka dan resep yang saya bagikan bisa bermanfaat dan menambah variasi menu di keluarga teman-teman semua oke teman-teman ini sudah saya siapkan ayam satu ekor ini saya potong potong menjadi enam bagian ya yang bagian paha ini saya potong menjadi dua kemudian yang bagian atas ini dadanya saya potong menjadi empat ya karena gede-gede seperti ini jadi nanti kalau dibagi empat aja ayamnya kegedean ya teman-teman dan ini sudah saya cuci bersih saya kasih perasaan jeruk nipis juga ya selanjutnya kita sisihkan terlebih dahulu untuk bumbunya ini saya menggunakan enam siung bawang putih ini bawang putihnya gede-gede ya ini saya potong-potong dulu sebelum dihaluskan kita sisihkan kemudian juga ada bawang merah ini saya gunakan lebih banyak ya ini ukurannya juga agak gede-gede ini sama dipotong dulu ya teman-teman dipotong kecil-kecil aja seperti ini sisihkan dulu kemudian ada 4 butir kemiri ya ini kemirinya tidak saya sangrai dulu ya teman-teman kalau kemirinya mau disangrai dulu juga boleh ya silahkan saja kemudian ada cabai merah keriting ini saya gunakan agak banyak ya biar nanti warnanya agak kemerahan kemudian untuk pedasnya ini saya menggunakan cabai rawit merah untuk jumlahnya bisa disesuaikan selera kemudian bumbunya akan saya haluskan menggunakan blender ya kemudian tambahkan ketumbar yang utuh ini kurang lebihnya 1 sendok makan peres dan yang bikin berbeda di sini saya menggunakan lada hitam ya teman-teman ini membuat rasa dan aromanya lebih berbeda ini saya gunakan setengah sendok teh kemudian tambahkan air untuk membantu menghaluskan bumbunya oke kita haluskan dulu kemudian siapkan penggorengan masukkan semua ayam kemudian masukkan juga bumbu yang sudah dihaluskan kita tambahkan air ini saya tambahkan air sedikit saja teman-teman kemudian saya juga menggunakan gula merah yang warnanya coklat tua ini saya menggunakan satu buah kemudian tambahkan garam ini saya tambahkan satu sendok teh kemudian kaldu jamur juga satu sendok teh kemudian untuk rempahnya di sini ada lengkuas jahit serai dan juga daun salam ini sudah saya cuci bersih semua ini kompor ini kompor sudah saya nyalakan ya teman-teman ya dan api yang saya gunakan ini api ukuran sedang ini saya aduk-aduk sebentar oke ini sudah kerendam semua ya ayamnya oh ya teman-teman di sini saya juga menggunakan asem jawa ya ini kurang lebih satu sendok teh kemudian tambahkan kecap manis untuk kecap manis ini bisa disesuaikan selera masing-masing saja ya kalau saya ini saya gunakan setengah bungkus yang harga 3500 itu teman-teman setengah bungkus lebih sedikit ya karena sudah dipakai ini sisanya ada setengah bungkus lebih saya pakai segitu ya nanti kalau misalnya kurang bisa ditambahkan lagi ya kalau untuk kecap ini bisa disesuaikan saja aduk sampai tercampur rata untuk memasak ini bisa ditutup ya teman-teman atau mau tidak ditutup juga tidak apa-apa nah ini sudah mulai mendidih dan warnanya juga sudah berubah kita bisa balik-balik biar matangnya bisa merata dan ini ayamnya juga sudah mulai mengeluarkan air ya jadi kalau untuk masak ayam bakar tidak perlu menggunakan air dari yang banyak ya teman-teman kalau misalnya ayamnya belum matang atau bumbunya kurang meresap bisa ditambahkan air lagi kalau bumbunya sudah mulai mengental kita bisa kecilkan apinya masak menggunakan api yang paling kecil ya kecil banget biar bumbunya itu meresap ya masak sampai benar-benar bumbunya meresap dan kuahnya mengental kurang lebihnya seperti ini jangan lupa untuk koreksi rasa kalau sudah ada rasa gurih manis pedas rasanya juga sudah pas nah ini bisa langsung dibakar ya teman-teman atau mau dibakar nanti kalau mau makan juga boleh ya dadakan gitu anget-anget nah untuk bakarannya ini saya menggunakan bakaran yang langsung di atas kompor seperti ini dan ini pancinya saya kasih air dan untuk atasnya ini saya olesin dengan minyak goreng biar tidak lengket ini bagian tengah sudah tidak muter ya teman-teman tapi masih bisa digunakan walaupun apinya sudah kurang merata ya kalau bakarannya sudah panas bisa kita langsung tata di atasnya seperti ini ini sebagian dulu saya bakar karena yang sebagian sisi kiri itu tidak ada panasnya ya kurang ya jadi saya separuh saja dulu bakarnya kalau sudah dibalik seperti ini bisa kita olesin ya bagian yang sudah dibakar tadi setelah diolesin bisa kita balik lagi nah inilah ciri khas ayam bakar ya teman-teman ada gosong-gosongnya jadi teman-teman nanti kalau ada yang protes kok ayam bakarnya gosong nah inilah yang menjadi ciri khas ayam bakar itu pasti ada gosong-gosongnya kalau nggak ada gosong-gosongnya berarti bukan ayam bakar ya nah ini kita olesin lagi kemudian setelah diolesin ini bisa kita balik lagi ya biar bumbunya agak berkaramel sedikit ya kalau sudah matang bisa kita angkat ini hasilnya cakep banget teman-teman dan ini aromanya sangat harum banget ya selanjutnya ini saya bakar sisanya untuk cara membakarnya sama seperti yang sebelumnya tadi ya teman-teman kalau sudah matang bisa kita matikan kompornya dan kita angkat ini sudah saya bakar semua dan ayam bakar kecap pedas manis siap untuk disajikan ini sudah saya kasih lalapan timun dan juga selada dan ini saya tambahkan sambal untuk resep sambal sebenarnya sudah pernah saya upload juga ya teman-teman videonya dan di resep ayam bakar yang sebelumnya juga sudah ada resep sambalnya juga ayam bakar kecap pedas manis sudah siap untuk disajikan untuk bahannya ini saya menggunakan pindang yang potongan ya ini saya beli 2 keranjang teman-teman harganya Rp10.000 ya 2 keranjang isinya 8 potong ya ukurannya juga enggak terlalu besar ini kecil-kecil emang agak mahal ya kalau menurut saya kemudian ini disisihkan dulu kemudian ada lencak ini saya beli satu bungkus kalau disini sudah dibungkusin teman-teman satu bungkus harganya Rp3.000 kemudian juga ada kemangi ini saya menggunakan satu ikat ukuran kecil ya ini sudah saya petikin sudah saya cuci bersih ya teman-teman selanjutnya sisihkan dulu siapkan cobek tambahkan 2 siung bawang putih ini biar mudah di haluskan ini saya geprek-geprek dulu seperti ini atau boleh dipotong-potong kemudian 6 siung bawang merah sama ya di geprek-geprek dulu tambahkan kencur ini saya kasih 2 cm sekitar 2 cm kemudian cabai merah keriting saya gunakan 3 buah biar warnanya nanti agak kemerahan ya kemudian ada cabai rawit untuk cabai rawit merah bisa diganti dengan cabai rawit hijau untuk jumlahnya bisa disesuaikan selera masing-masing dihaluskan dengan tekstur yang masih agak kasar seperti ini kemudian disisihkan ya kita kumpulkan oke kita sisihkan terlebih dahulu siapkan penggorengan beri minyak secukupnya saja kita akan menggoreng pindangnya terlebih dahulu ya sebelum dimasukkan pindangnya ini saya taburin dulu dengan menggunakan tepung terigu kemudian masukkan pindangnya masak pindangnya sampai warnanya agak kekuningan ya teman-teman jangan terlalu lama juga nanti hasil pindangnya jadi keras ya kalau kelamaan oke ini warnanya sudah kuning kemasan seperti ini bisa kita angkat ya oke sekarang lanjut kita tumis sambalnya ini saya menggunakan minyak yang sama ya kemudian ditumis sampai sambalnya matang sudah tidak langgu lagi ya warnanya juga kemerahan kemudian tambahkan air ini sedikit saja penambahan airnya kira-kira seperempat gelas ya kemudian tambahkan garam kaldu jamur secukupnya tambahkan juga gula pasir sedikit saja kemudian aduk sampai tercampur rata masak sampai mendidih kalau sudah mendidih bisa masukkan ikan pindang dan juga lencaknya kemudian diaduk lagi masak sampai kuahnya mengental dan lencaknya matang ya untuk tingkat kematangan lencak ini bisa disesuaikan selera masing-masing kalau saya memasaknya masih agak klutus-klutus ya kemudian masukkan juga kemanginya aduk kembali dan dimasak sebentar saja setelah kemangi masuk biar rasa kemanginya masih segar ya atau bisa disesuaikan selera masing-masing oke kalau rasanya sudah pas dan kemanginya sudah cukup kematangannya dan bisa kita matikan kompornya lanjut pindah ke piring saji teman-teman bisa lihat disini warna lencaknya masih segar dan ini aromanya enak banget teman-teman ada aroma kemanginya ada aroma pindangnya yang sedap banget ya oke teman-teman tumis pindang dan lencak sudah siap disajikan rasa pedes kurih lencaknya masih geledus rasa segar dari kemanginya ini bener-bener sangat enak banget recommended buat teman-teman yang ada di rumah silahkan nanti dicobain ya resepnya sangat mudah sekali bukan dan bahannya juga sederhana untuk bahannya ini sudah saya siapkan buncis untuk buncisnya ini sudah saya cuci bersih ya teman-teman dan bagian ujung-ujungnya ini dan bagian pinggirannya ini sudah saya bersihkan ya disitu kan banyak serat-serat ya kemudian diiris serong-serong aja seperti ini atau untuk irisannya ini bisa disesuaikan selera masing-masing ya mau panjang-panjang boleh mau serong-serong tipis seperti ini juga boleh ya silahkan saja kalau sudah dipotong semua bisa kita pindah ke dalam wadah atau piring kemudian juga ada udang ini saya menggunakan udang basah yang ukurannya agak kecil ya teman-teman ini sudah saya bersihkan bagian punggungnya ini sudah saya belah seperti ini untuk mengambil kotorannya dan kepalanya ini tidak saya pakai kemudian ada satu butir telur dikocok lepas saja seperti ini ya teman-teman saya juga menggunakan satu batang daun bawang ini diiris agak tipis-tipis saja seperti ini kemudian ada tiga siung bawang putih ini diiris tipis-tipis kemudian nanti diiris lagi ya atau bisa juga di cincang kasar atau di geprek terus di cincang juga boleh oke ini sudah cukup sekarang sisihkan kemudian ada enam siung bawang merah ini sama ya diiris tipis-tipis dulu kemudian di cincang kasar seperti ini ya teman-teman sisihkan kemudian ada cabai hijau yang besar ini saya menggunakan dua buah ini saya iris serong-serong tipis seperti ini atau mau diiris bulet-bulet juga boleh ya silahkan saja kemudian sisihkan untuk pedasnya ini saya menggunakan tiga buah cabai merah yang rapit ya teman-teman ini saya iris serong tipis-tipis saja seperti ini kalau teman-teman suka lebih pedas cabainya bisa ditambahkan kemudian siapkan penggorengan beri minyak secukupnya dan tumis bawang putih bawang merah sampai harum kalau bawang putih bawang merahnya sudah layu aromanya juga sudah harum masukkan udang kemudian tumis kembali sampai udangnya berubah warna ini kalau udang ditumis sampai berubah warna seperti ini aromanya harum banget teman-teman oke lanjut sekarang kita detar telurnya ya teman-teman ini kita ora-arek saja ya kita ora-arek seperti ini ini kalau teman-teman mau tidak pakai telur juga boleh ya telurnya bisa di sekit kemudian dicampur seperti ini teman-teman ini aromanya bener-bener sangat harum banget kemudian masukkan buncis kemudian diaduk sampai tercampur rata sambil terus dimasak ya ini jangan ditambahkan air dulu ya teman-teman biar bau langu pada buncisnya hilang dulu ya kemudian baru tambahkan air secukupnya saja jangan banyak-banyak oke sekarang masak sampai buncisnya matang kalau sudah buncisnya matang dan airnya mulai menyusut kita bisa tambahkan capek tambahkan tambahkan sedikit garam kemudian lada bubuk juga sedikitnya ini kemudian ada kaldu jamur atau penyedap yang lainnya kemudian saya tambahkan setengah sendok makan sampai satu sendok makan saus tiram jadi ini saus tiramnya sudah ada rasa asinnya jadinya garamnya sedikit saja oke yang terakhir ini saya masukkan irisan daun bawang kemudian diaduk sampai tercampur rata kalau irisan daun bawang ini sudah masuk kita masak sebentar saja dan kalau rasanya sudah pas bisa kita matikan apinya dan pindah ke piring saji aromanya sangat harum banget teman-teman nih apalagi ini ada udangnya itu yang bikin sedap banget ya oke teman-teman inilah tumis buncis dan udang ya sangat enak banget ini aromanya dan ini sangat pas banget buat menu harian buat sarapan juga oke ya makan sama nasi putih anget-anget mantep banget untuk bahannya ini sudah saya siapkan ikan gurami yang sudah saya bersihkan ini beratnya kurang lebih 250 gram ini sudah saya cuci bersih kemudian sudah saya sayat-sayat bagian badannya seperti ini ya teman-teman dan ini akan saya lumurin dengan jeruk nipis ini saya pakai sedikit aja ya kurang lebih setengah aja ini saya marinasi dengan jeruk nipis kemudian garam kemudian ada lada bubuk dan juga kunyit bubuk ini baliknya sama dikasih dikasih garam lada bubuk dan juga kunyit bubuk kemudian diratakan di selah-selah yang kita sayat tadi juga harus dikasih bumbu ya teman-teman biar bisa meresap kalau sudah diratakan seperti ini kita diamkan dulu selama kurang lebih 10 menit sampai 15 menit ya oke sekarang kita sisihkan dulu kemudian saya juga menggunakan dua batang daun bawang ini saya iris panjang aja seperti ini ya ini yang bagian putih gede-gede saya belah menjadi dua seperti ini sisihkan kemudian ada satu buah capi merah keriting ini diiris serong aja ini biar nanti penampilannya cantik ya jadi kali ini saya membuat gurame bumbu kuning ini ini tidak pedas ya teman-teman kemudian ada capi rawit ini secukupnya aja dan capi ini diutuhkan saja ya kemudian ada daun jeruk ini tadi kameranya mati ya teman-teman ini daun jeruknya saya gunakan dua lembar dan diiris tipis-tipis seperti ini ya kemudian ada satu senti jahe dikeprek aja seperti ini kemudian ada lengkuas ini kurang lebih satu ruas ini saya iris tipis-tipis atau mau dikeprek juga boleh oke ini bumbu irisnya sudah komplit ya sekarang sisihkan dulu untuk bumbu halus ini saya menggunakan dua siung bawang putih ini bawang putihnya diiris kecil-kecil kemudian ada empat siung bawang merah ini agak gede ya bawang merahnya saya pakai empat siung diiris kecil-kecil juga kemudian ada kunyit ini kurang lebih setengah senti diiris juga ya teman-teman kemudian ada dua buah atau dua butir kemiri ini boleh disangrai dulu boleh tidak ya dan ini saya gunakan satu buah cabai merah keriting biar warnanya lebih cantik ya dan ini tidak pedas ya cabainya oke bumbunya ini akan saya haluskan menggunakan blender kemudian tambahkan setengah sendok teh ketumbar seperempat sendok teh lada bubuk kemudian tambahkan minyak goreng untuk membantu menghaluskan sekarang siapkan penggorengan dan panaskan minyaknya beri satu sendok teh tepung maizena kemudian masukkan ikan dengan cara seperti ini ya teman-teman jangan langsung dicemblongkan semua ya kemudian bagian atasnya ini juga sama saya taburin dengan tepung maizena biar nanti bisa crispy ya karena ini saya menggunakan minyak yang sedikit tidak kecelup semua jadi ini saya siram-siramkan seperti ini ya tapi kalau menggunakan minyaknya yang banyak ikannya bisa kecelup semua enggak perlu dikiniin ya teman-teman oke sekarang akan saya balik ini sama bunggungnya saya siram-siram seperti ini biar matangnya bisa merata ya bisa garing juga bagian luarnya bisa crispy kalau sudah matang bisa kita angkat dan sisihkan dulu oke siapkan penggorengan ini minyaknya sudah saya kurangin ya dan masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi ditumis bumbunya sampai harum dan ini saya tambahkan dulu bumbu cemplungnya ya ada lengkuas jahe daun jeruk ini saya masukkan kemudian tumis kembali sampai bumbunya benar-benar matang dan juga berubah warna nah ini bumbunya sudah matang ya teman-teman sekarang bisa ditambahkan air ini saya menggunakan 3 per 4 gelas atau bisa disesuaikan selera saja ya untuk jumlah kuahnya ini kemudian tambahkan garam kaldu camur dan juga gula pasir kemudian masukkan cabai kemudian tambahkan juga perasan air jeruk nipis atau bisa diganti dengan air asam masak kuahnya sampai mendidih dan agak mengental lalu masukkan ikan yang sudah dikoreng tadi nah ini tidak akan saya balik-balik ya teman-teman tapi nanti ini akan saya siram-siramkan di punggungnya seperti ini ini juga sudah bisa meresap ya walaupun disiram-siram seperti ini dan ini saya tambahkan irisan daun bawang dan ini akan saya masak sampai kuahnya mengental bumbunya meresap tidak perlu dibalik ya nanti takutnya malah rusak tampilannya tidak cantik jangan lupa koreksi rasa dan ini sudah saya tambahkan gula pasir ya tadi ya teman-teman tidak ke rekod ya maaf ya nah untuk rasa ini bisa disesuaikan selera masing-masing ya kalau sudah matang bisa kita matikan kompornya dan lanjut pindah ke piring saji kita tatai biar cantik penampilannya kita siramkan kuahnya dan inilah hasilnya gurami bumbu kuning ya ini sangat enak banget tidak pedas karena capi nya diutuhkan ya jadi kalau mau makan pedas bisa makan sama capi nya oke sekarang akan saya kasih tau ke teman-teman ya dalamnya seperti apa ini saya ambil ikannya nah ini terus dicocorkan dengan kuahnya ini sangat enak banget makan sama nasi putih anget-anget ini sangat nikmat banget rasanya tuh gurih seger kuahnya jadi enak banget ya sangat pas ya untuk menu harian pendamping nasi putih ini sangat cocok banget karena cara membuatnya juga sangat mudah tidak pakai ribet bumbunya juga simple nanti dicobain ya resepnya semoga bisa bermanfaat dan bisa menambah variasi menu di keluarga teman-teman semua terima kasih ya sudah menonton video ini sampai akhir jangan lupa like, komen, share juga di media sosial yang teman-teman punya sebanyak mungkin dan juga subscribe ya yang belum subscribe sampai ketemu lagi di next video insyaallah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye